Shalom, sungguh bersuka cerita kita dapat berjumpa kembali dalam program Bible Study Online CK7 pada hari ini. Dimana kita akan melanjutkan pembelajaran kita saudara dari kitab 1 Samuel pasal yang ke 10. Ini kelanjutan dari Samuel pasal 9 tentang bagaimana Saul diurapi menjadi raja. Nah ini ketika Saul sudah diurapi apa yang terjadi ada sebuah fenomena yang luar biasa. Oleh karena pengurapan dari Tuhan maka Saul menjadi manusia yang lain saudara. Nah lainnya itu seperti apa akan kita ketahui. Namun sebelum kita membaca, merenungkan dan mengambil manfaat dari apa yang kita pelajari. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita minta Tuhan mengurapi kita, menjamah kita, kita menyiapkan hati kita. Sehingga Tuhan mencurahkan seluruh firmannya untuk kita semua. Kami datang kepadamu Tuhan, sebab Kaulah Raja kami. Sekolah Tuhan kami satu-satu yang berkuasa. Ya Tuhan, ya Tuhan, ya Tuhan. Kaulah Tuhan ku, Kaulah Raja ku, Kaulah yang termulia. Ku sembah kau, Kaulah ku, Kaulah Raja. Kupuji, kumuliakan namamu Kau lah Tuhanku Kau lah Raja ku Kau lah yang termulia Di bumi dan di surga Kau lah Tuhanku Kau lah Raja ku Kau lah yang termulia Di bumi dan di surga Ku sembah kau Tuhan Ku sembah kau Tuhan Ku puji, kumuliakan namamu Ku sembah kau Tuhan Ku sembah kau Tuhan Ku puji, kumuliakan namamu Ku sembah kau Tuhan Ku sembah kau Tuhan Ku puji, kumuliakan namamu Ku sembah kau Tuhan Ku sembah kau Tuhan Ku puji, kumuliakan namamu Ku sembah kau Tuhan Ku sembah kau Tuhan Ku sembah kau Tuhan Ku puji, kumuliakan namamu Ku puji, kumuliakan namamu Ku puji, kumuliakan namamu Ku puji, kumuliakan namamu Ku sembah kamu Ku Ku sembah kau Tuhan Ku sembah kau Tuhan Ku sembah kau Tuhan Ku puji, kumuliakaninken Ku puji, kumuliakan namamu Nyai dan berkata Datang roh kudus kau ku rindu Dengan minyak yang baru urapiku Mengalir penuhiku, mengalir pulihanku Kuasamu, bebaskan hidupku Datang roh kudus kau ku rindu Dengan minyak yang baru urapiku Mengalir penuhiku, mengalir pulihanku Kuasamu, bebaskan hidupku Satu yang ku rindu Bersekutu denganmu Bawa ku lebih lagi tinggal di dalammu Nikmati hadiratmu Jamalah seluruh hidupku Urapanmu mengubah hidupku Satu yang ku rindu Bersekutu denganmu Bawa ku lebih lagi tinggal di dalammu Nikmati hadiratmu Jamalah seluruh hidupku Jamalah seluruh hidupku Urapanmu mengubah hidupku Ya roh kudus Datang roh kudus kau ku rindu Dengan minyak yang baru urapiku Mengalir penuhiku Mengalir pulihanku Kuasamu, bebaskan hidupku Satu yang ku rindu Bersekutu denganmu Bawa ku lebih lagi tinggal di dalammu Nikmati hadiratmu Jamalah seluruh hidupku Urapanmu mengubah hidupku Satu yang ku rindu Bersekutu denganmu Bawa ku lebih lagi tinggal di dalammu Nikmati hadiratmu Jamalah seluruh hidupku Urapanmu mengubah hidupku Satu yang ku rindu Bersekutu denganmu Bawa ku lebih lagi tinggal di dalammu Nikmati hadiratmu Jamalah seluruh hidupku Urapanmu mengubah hidupku Satu yang ku rindu Bersekutu denganmu Bawa ku lebih lagi tinggal di dalammu Nikmati hadiratmu Jamalah seluruh hidupku Urapanmu mengubah hidupku Urapanmu mengubah hidupku Urapanmu Menubah hidupku Haleluya 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 Benar Tuhan Hanya jamahan dan urapanmulah yang mengubah hidup kami Hanya lewat kuasa pengurapanmulah yang membuat kami berubah Menjadi manusia yang sanggup melakukan seluruh kehendak Allah Menjadi manusia yang semakin hari semakin diperbaharui Dipulihkan Serupa dengan segambaran Kristus Terima kasih Bapak Terima kasih Sebentar kami akan melanjutkan pembelajaran kami Urapi kami Tuhan Jamah kami Supaya kami semakin mengerti dan mengenal engkau Dengan semakin mengerti dan mengenal jalan-jalanmu Maka kami akan semakin taat kepada perintahmu Rauh Kudus Terangi hati kami Di dalam nama Yesus Mari yang siap belajar firman Tuhan Sama-sama kita katakan Amin Amin Nah saudara Melanjutkan dari peristiwa Terpilihnya Saul menjadi Raja Israel Dimulai dengan pengurapan yang dilakukan oleh Samuel Maka di pasal yang ke-10 ini Apa yang diperintahkan Tuhan Betul-betul dilakukan oleh Samuel Sehingga Saul resmi menjadi Raja Israel Nah kisahnya seperti apa pengurapan itu saudara Mari kita baca di ayat 1 Sampai dengan ayat yang ke-12 terlebih dahulu Demikian firman Tuhan 1 Samuel 10 Lalu Samuel mengambil buli-buli berisi minyak Dituangnya lah ke atas kepala Saul Diciumnya lah dia sambil berkata Bukankah Tuhan telah mengurapi engkau menjadi Raja atas umatnya Israel? Engkau akan memegang tampuk pemerintahan atas umat Tuhan Dan engkau akan menyelamatkannya dari tangan musuh-musuh di sekitarnya Inilah tandanya bagimu Bahwa Tuhan telah mengurapi engkau menjadi Raja atas miliknya sendiri Apabila engkau pada hari ini pergi meninggalkan aku Maka engkau akan bertemu dengan dua orang laki-laki Di dekat kubur Rahel di daerah Benyamin di Selzah Mereka akan berkata kepadamu Keledai-keledai yang engkau cari itu telah diketemukan Dan ayahmu tidak memikirkan keledai-keledai itu lagi Tapi ia khawatir mengenai kamu Katanya Apakah yang akan dikuperbuat untuk anakku itu? Dari sana engkau akan berjalan terus lagi Dan sampai ke pohon tarbantin tabur Maka di sana engkau akan ditemui oleh tiga orang laki-laki Yang naik menghadap Allah di battle Seorang membawa tiga ekor anak kambing Seorang membawa tiga ketul roti Dan yang lain lagi sebuyung anggur Mereka akan memberi salam kepadamu Dan memberikan kepadamu dua ketul roti Yang akan kau terima dari mereka Sesudah itu engkau akan sampai ke Gilgal Sorry, ke Gibea Allah Tempat kedudukan pasukan orang Filistin Dan apabila engkau masuk kota Engkau akan berjumpa di sana dengan serombongan nabi Yang turun dari bukit pengorbanan Dengan gambus, rebana, suling, dan kecapi di depan mereka Mereka sendiri akan kepenuhan seperti nabi Maka roh Tuhan akan berkuasa atasmu Engkau akan kepenuhan bersama-sama dengan mereka Dan berubah menjadi manusia lain Apabila tanda-tanda ini terjadi kepadamu Lakukanlah apa saja yang didapat oleh tanganmu Sebab Allah menyertai engkau Engkau harus pergi ke Gilgal Mendahului aku Dan camkanlah Aku akan datang kepadamu Untuk mempersembahkan korban bakaran Dan korban keselamatan Engkau harus menunggu tujuh hari lamanya Sampai aku datang kepadamu Dan memberitahukan kepadamu Apa yang harus kau lakukan Sedang ia berpaling untuk pergi meninggalkan Samuel Maka Allah mengubah hatinya menjadi lain Dan segala tanda-tanda yang berikut Yang tersebut itu Terjadi pada hari itu juga Ketika mereka sampai ke Gibeah Dari sana Maka bertemulah ia dengan serombongan nabi Roh Allah berkuasa atasnya Dan Saul turut kepenuhan Seperti nabi di tengah-tengah mereka Dan semua orang yang mengenalnya dari dahulu Melihat dengan heran Bahwa ia bernubuat bersama-sama dengan nabi-nabi itu Lalu berkatalah orang banyak yang satu kepada yang lain Apakah gerangan yang terjadi dengan anak kis ini? Apa Saul juga termasuk golongan nabi? Lalu seorang dari tempat itu menjawab Siapakah bapak mereka? Itulah sebabnya menjadi peribahasa Apakah Saul juga termasuk golongan nabi? Saudara Ketika Allah Sudah menentukan dan memilih Saul Untuk menjadi raja pertama atas umatnya Maka hal pertama yang harus didapatkan dalam diri Saul adalah Pengurapan Kemarin saya jelaskan bagaimana Allah mengutus Samuel Supaya bertemu dengan Saul Untuk menuangkan minyak ke atas kepalanya Itu cara pengurapan pada zaman Samuel Saudara Lewat tabung tanduk Itu diisi oleh minyak Biasanya itu minyak zaitun Lalu dituangkan ke atas kepala orang yang diurapi Dari situlah maka Turunlah kuasa Allah Atas orang yang sudah diurapi oleh nabinya Dalam hal ini adalah Saul Ada yang menarik saudara Bahwa setelah Saul mengurapi Dengan buli-buli berisi minyak Samuel itu membisikkan kata-kata Untuk memberikan sebuah peringatan kepada Saul Apa peringatannya? Ini penting saudara Karena ini dasar atas kepemimpinan Saul Yang berkenan kepada Tuhan Ini kata-kata Samuel Bukankah engkau Bukankah Tuhan telah mengurapi engkau Menjadi raja atas umatnya Israel Bisikan pertama kali Samuel kepada Saul adalah Hei Saul Aku sudah melakukan tugasku mengurapi engkau Tapi ingat kata-kataku ini Engkau sudah diurapi menjadi raja atas umatnya Israel Jadi Saul itu sebenarnya ditugaskan Tuhan Untuk memimpin umatnya Tuhan Yaitu umat Israel Dengan demikian kita mengerti sekarang Tuhan lah yang mengutus Yang memilih Yang menentukan Saul menjadi pemimpinnya Dengan artian bahwa semua Tingkah tingkah laku Kebijakan Tindakan Tindakan Keputusan Saul Harus didasari atas perintah Allah Sebab yang dipimpin adalah umatnya umat Allah Bukan umat Saul Itu saudara Samuel dengan tepat menyatakan bahwa Sekalipun engkau raja Sekalipun engkau pemimpin Yang paling tinggi kedudukannya Di antara rakyat Israel Tetapi yang kau pimpin itu adalah Umat Allah Ini tegas sekali saudara Lalu berikutnya saudara Ayat yang ke Masih ayat satu saudara Tapi bagian B Engkau akan memegang tampu pemerintahan Atas umat Tuhan Dijelaskan lagi Pemerintahanmu itu atas umat Tuhan Bukan atas rakyatmu Bukan atas umatmu Gitu Dan engkau akan menyelamatkan Dari tangan musuh-musuh di sekitarnya Inilah tandanya bagimu Bahwa Tuhan telah mengurapi engkau Menjadi raja Atas miliknya sendiri Wow Tiga penegasan dari Samuel kepada Saul Ini betul-betul menjadi landasan Atau fondasi Supaya Saul mengerti bahwa Engkau diurapi menjadi raja Atas umat Allah sendiri Mengapa ini sangat ditekankan oleh Samuel kepada Saul Karena seperti kekecewaan Samuel kepada bangsa Israel Minta seorang raja Yang manusia itu Samuel tahu persis Bagaimana kelakuan orang Israel Kalau sudah diberkati lupa Tuhan Kalau sudah diangkat Kedudukannya oleh Tuhan Lupa sama Tuhan Samuel sudah mendengarkan cerita-cerita tentang hakim-hakim sebelumnya Samuel pernah membaca kisah leluhurnya keluar dari Mesir Masuk ke padang gurun sebelum masuk tanah perjanjian Bahwa ini bangsa yang tenggar-tengkuk Kalau lagi aman, sehat, sejahtera, lupa Tuhan Makanya Pesan Samuel yang pertama adalah Engkau raja Tapi yang kau pimpin adalah umatnya Tuhan Rakyat itu adalah milik Tuhan sendiri Engkau tidak boleh semena-mena Engkau tidak boleh meninggikan dirimu sendiri Sebab engkau sudah diurapi Engkau mengerti sekarang Bahwa ini bukan pekerjaan manusia Ini bukan seperti raja-raja yang lain Raja yang lain memerintah dengan diktator Merasa bahwa dia berkuasa atas segala-galanya Sampai lupa kepada Allah semesta alam Samuel dengan jelas dan tegas menyatakan seperti itu Sama seperti kita, saudara Kalau kita sudah diurapi Tuhan Dipilih Tuhan Katakanlah menjadi pemimpin Menjadi seorang gembala Entah gembala gereja Gembala persekutuan Gembala kul Atau sebagai suami di rumah Sebagai gembala keluarga Ingat Yang kita pimpin Umat yang kita pimpin Domba yang kita pimpin Itu milik Tuhan Itulah sebabnya Diingatkan pertama kali Kamu jangan lupa akan hal ini Engkau tidak berhak memiliki Domba-domba itu Engkau tidak berhak memiliki rakyat itu Sebab itu adalah milik Tuhan Itu yang pertama, saudara Lalu yang kedua Apabila engkau Ayat 2 Pada hari ini Pergi meninggalkan aku Maka engkau akan bertemu dengan dua orang laki-laki Dekat kubur Rahel Di daerah Benyamin Di Seizah Ini sebuah tanda Kepada Saul Bahwa tugas utamamu Ketika engkau mencari keledai Sudah selesai Keledai-keledai itu sudah ditemukan Keledai-keledai itu sudah kembali ke Kandang Bapakmu Yaitu Kis itu Nah sekarang justru Bapak Mokis itu Sedang Mencari-cari engkau dimana Mengkhawatirkan engkau Bukan hanya keledai-keledanya Dari apa yang kita baca ini Tugas yang sepertinya Diselesaikan oleh Saul Namun sesungguhnya malah tidak ditemukan keledai oleh Saul itu Tapi sudah ditemukan oleh orang lain Artinya tugas Saul sekarang Harus fokus Kepada Pemerintahan Raja Yang diberikan Allah kepadanya Fokus kepada tugas utama Menjadi Raja Bangsa Israel Fokus kepada tugas yang diembannya Untuk membawa Israel kepada kemuliaan demi kemuliaan Sebab mulai saat itu Roh Tuhan Sudah mengurapi Saul Memenuhi Saul Sampai-sampai Samuel bilang begini Di ayat berikutnya Nanti kamu akan pergi ke satu kota Berjumpa dengan serombongan Nabi Nabi itu selesai melakukan tugasnya Dan engkau akan kepenuhan sama seperti dia Sama seperti para Nabi itu Dan betul saudara Samuel itu Saul itu dipenuhi dengan roh Allah Ini sebuah peristiwa yang belum pernah terjadi dalam kehidupannya Ya Saul anak orang kaya di Benyamin Ya Bapaknya itu terkenal dengan Orang yang berada Tetapi untuk urusan kepenuhan roh Allah Baru kali ini Saul mendapatkannya Saya bisa membayangkan bagaimana pemuda ini Betul-betul kaget atas fenomena ini Dan bagi kita sebagai umat Allah sebenarnya Ya gak perlu kaget Kenapa? Karena orang yang sudah diurapi oleh Tuhan Apalagi dipenuhi oleh roh Allah Maka perkataannya Tingkah lakunya Perbuatannya Itu harus sama seperti Nabi Sama seperti Rasul Sama seperti hamba-hamba Tuhan yang lain Yang apa? Yang betul-betul hidupnya diperuntukkan hanya kepada Tuhan Dan ketika Saul itu Kemuduan roh Allah Lalu sama seperti Nabi-Nabi Wow Itu teman-temannya Mungkin sebayanya bilang Loh Itu kan anak gis Kita tahu siapa dia Sepermainan dengan kita Mungkin Mungkin ya Kalau sekarang Satu sekolah dengan kita Satu perguruan tinggi dengan kita Kuliah bersama Wah dia orangnya dulu gak seperti ini Kok tiba-tiba Saul sama seperti Nabi Gitu Saya mau beritahu Ada hal yang membedakan Antara orang yang tidak dipenuhi dengan roh Allah Dengan orang yang dipenuhi dengan roh Allah Bedanya apa? Yaitu Orang akan melihat perubahan yang drastis Dari dulunya Manusia ini betul-betul Ikuti Gaya dunia Gaya-gaya yang Yang populer Sekarang ini Bukan berarti gaya yang populer itu dosa Tapi Ini yang membedakan Orang-orang yang sudah dipenuhi dengan roh Allah Mereka akan Punya tanda Sampai-sampai orang lain bisa melihat Apakah Saul termasuk Golongan Nabi Karena mereka kaget Mereka terbelak matanya Wow Ada perubahan yang luar biasa dalam diri Saul Jadi Perubahan karakter Perubahan sikap Perubahan tingkah laku Itu dihasilkan atas pengurapan Allah Dan bisa dinikmati oleh banyak orang Bahkan orang-orang akan kagum Akan hal itu Itulah pentingnya pengurapan Saudara Lalu yang kedua Saul sebenarnya Saudara Agak sedikit malu-malu Agak sedikit belum siap Bahkan Kalau diceritakan dalam cerita Dia pernah ngumpet gitu ya Pernah bersembunyi Ah Supaya Tuhan memilih yang lain saja Itu Ada satu Alasan mengapa Saul itu Rendah hati seperti itu Karena dia merasa Bahwa orang Benyamin Suku terkecil dari 12 suku yang lain Tetapi ketika dia Diurapi oleh Tuhan Ketika dia dipenuhi dengan roh Allah Bukan hanya bisa Dilihat oleh orang lain Tapi saat itu Saat penuh dengan roh Allah itu Saul taat Kepada Allah Dan Samuel Ketaatan Saul itu Dihasilkan atas apa Kendali roh Allah Ketika Tuhan Mengurapi kita Penuh dengan roh Tuhan Maka Buah-buah ketaatan Buah-buah kasih Kerendahan hati itu muncul Muncul Dan mari kita lihat Bukti bahwa Saul taat kepada Samuel Di ayat yang ke delapan Ayat tujuh dulu ya Ayat tujuh dulu Ayat tujuh Apabila tanda-tanda ini Terjadi padamu Lakukanlah apa saja Yang didapat oleh tanganmu Sebab Allah Menyertai engkau Orang yang diurapi Tuhan Disertai dengan Allah Apa saja yang dilakukan Itu berhasil Dan mempermeliakan Nama Tuhan Delapan Ini buahnya Engkau harus pergi ke Gilgal Mendahului aku Dan camkanlah Aku akan datang Kepadamu Untuk mempersembahkan Korban bakaran Dan korban keselamatan Nah ini ya Catat baik-baik Engkau harus Menunggu Tujuh hari Lamanya Sampai aku datang Kepadamu Dan memberitahukan Kepadamu Apa yang harus kau Lakukan Ujian pertama Orang yang diurapi Tuhan Orang yang dipenuhi Dengan roh Allah Orang yang dipenuhi Dengan roh kudus Ujian pertamanya adalah Ujian Ketaatan Samuel berpesan Kepada Saul Roh Tuhan Sudah ada padamu ya Lakukan apa saja Sebab Allah Menyertai engkau Dan kamu akan Pasti berhasil Tapi yang kedua Tunggu aku Ketika engkau Ke Gilgal Ya Engkau akan pergi Ke Gilgal Harus pergi ke Gilgal Tapi tunggu aku Tujuh hari lamanya Ketika engkau Sudah menunggu aku Tujuh hari lamanya Aku akan mempersebabkan Korban Dan aku akan Memberitahukan Apa-apa Tugasmu Apa-apa Kegiatanmu Apa-apa Yang kamu lakukan Dan nanti Saudara Ketika Saul Taat Wow Berkat Tuhan Itu melimpah Buatnya Ketika Saul itu Taat kepada Perintah Allah Lewat Nabi Samuel Tuhan buat Berhasil Menang Perang Kemana-mana Tapi nanti Ada satu titik Dimana dia tidak Taat Suruh nunggu Samuel Ya Hanya Samuel yang akan Membawa korban Kepada Tuhan Tapi Saul Tidak taat Saul tidak Sabar menunggu Sehingga apa Tuhan menghukum Roh Allah Diambil daripada Saul Nanti Pelajaran-pelajaran berikutnya Tapi pada posisi ini Saul itu betul-betul Menjadi anak yang manis Pemuda yang elok Dan tampan Sudah begitu Diurapi Tuhan Dengan luar biasa Cocok banget Jadi Raja Israel Dia memulai Dengan roh Allah Tapi sayang nanti Perjalanan-perjalanan berikutnya Dia Memulai Atau Melakukan Kegiatan-kegiatan Di luar Kendali Tuhan Untuk pelajaran hari ini Kita memetik Sesuatu hal yang penting Kalau Tuhan sudah Mengurapi kita Tetaplah hidup Dalam pengurapan itu Dan yang kedua Ujian utama Dari pengurapan Adalah Ketaatan Ia taat Kepada perintah Allah Ia taat Dan dengar-dengaran Kepada perintah Para gembala Atau para nabi Ia harus taat Setia kepada Semua peraturan-peraturan Tuhan Maka dikatakan Kalau engkau melakukan Seperti apa yang Tuhan perintahkan Maka apapun Yang engkau lakukan Dibuat Tuhan berhasil Dan Beruntuk Pelajaran pertama Buat kita semuanya Milikilah Roh kudus Dalam hidupmu Lewat pengurapan-pengurapan Yang Tuhan berikan Dari hamba-hamba Tuhan Dari gembala kita Dari pemimpin kita Yang kedua Kalau engkau sudah Diurapi Tuhan Ingat Yang kau pimpin Domba-domba Yang Tuhan titipkan Kepada kita Orang-orang Yang kita pimpin Itu adalah Milik Tuhan Itu adalah Domba-dombanya Tuhan Bukan untuk kita Peras sesunya Hanya untuk Kenikmatan kita sendiri Tapi bawa mereka Kepada kendak Tuhan Supaya menjadi Domba-domba Atau umat yang layak Bagi Tuhan Dan yang ketiga Ujian utama Dari pengurapan Adalah Ketaatan Tetaplah taat Kepada perintah Allah Kepada firman Allah Maka surah dan saya Disebut sebagai Orang-orang Yang berkenan Kepada Tuhan Pada taraf ini Banyak teladan Yang kita temui Dari kehidupan Saul Raja pertama Yang mulai Memerintah Orang Israel Dan inilah Satu Samuel Pasal yang ke-10 Kita tindukan kepala Bapak terima kasih Untuk pembelajaran Pada hari ini Manfaat Yang dapat kami Petik Dari apa yang kami Baca Kami renungkan Kami pelajari Adalah Kami perlu Pengurapan Tuhan Untuk melakukan Tugas-tugas kami Seperti Engkau mengurapi Saul Untuk melakukan Tugasnya Sebagai seorang Raja Bagi Israel Pengurapan itu Penting Roh kudus itu Penting Buat kami semuanya Dia yang menuntun Menopang Menghibur Menguatkan Dan memampukan Kami melakukan Seluruh kandak Allah Itulah sebabnya Kami rindu Hidup kami Depenuh oleh roh kudus Dan kami ingat Kalau kami Dipenuh dengan roh kudus Mendapatkan pengurapan Dari Tuhan Hidup kami Akan Berbah Total Menjadi manusia Baru Bahkan Manusia lain Bukan Duniawi lagi Tapi manusia rohani Yang dimunculkan Dan kami siap Ujian utama Dari pengurapan Dan roh kudus adalah Ketaatan Biarlah kami memiliki Satu itu ya Tuhan Tentang ketaatan Kepada perintahmu Kepada firmanmu Kepada hukum-hukummu Yang kami baca Dari Alkitab Atau firman Allah ini Atau dari nasihat Dari para Gembala kami Tuhan Ajar kami taat Seperti yang disebut sebagai Orang-orang yang berkenan Kepada Tuhan Berkati kami semuanya Berkati pekerjaan kami Usaha Bisnis anak-anakmu Berkati pelayanan kami Berkati keluarga Demi keluarga Kami percaya Perkenanan Tuhan Senantiasa turun Atas kami semuanya Dan sebelum kami berpisah Kami siapkan hati kami Terima berkat yang daripadamu Kekasih Kekasih Kristus Arakkan hatimu kepada Tuhan Terimalah Berkat Kasih anugerah Dari Allah Bapak yang berlimpah-limpah Di dalam anaknya Yang tunggal Tuhan Yesus Kristus Dan persekutan yang memandu Dan berkudus Menyertai kita semuanya Mulai saat ini Sampai maranata Tuhan Yesus datang Untuk yang kedua kali Menjebut kita semuanya Bertemu di awan aman yang permai Menikmati kemuliaan Kekal Sampai Selama-lamanya Yang diberkati Sama-sama kita katakan Amin Tuhan Yesus Memberkati Terima kasih Selamat menikmati Selamat menikmati